Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dendri Surjat Oke sesuai judul di video kali ini saya akan meng-comparation LED Smart TV LG 32 inci dengan LED Smart TV Samsung 32 inci dan silakan berikan komentar kalian tentang kelebihan dan kekurangan kedua TV Smart TV LG dan Samsung ini Oke kita putar dulu intronya oke teman-teman perkenalkan ini Samsung UA32N4300 HDMI nya ada dua USB RCA input audio optical LAN dan antena bisa kita lihat teman-teman di sini LED UA32N4300 ini produksi negara Vietnam dan daya berikutnya 48W dan ini lawannya LG 32L M630 HDMI 3 USB 2 audio out RCA audio out optical RCA input LAN dengan Bluetooth dan antena untuk negara pembuatnya yaitu Indonesia jadi produksi lokal ya ini dan 8Wnya sama dengan Samsung 48W juga untuk remote-nya hampir sama hanya LG ada tombol Netflix dan frame videonya sebelum kita mulai comparison-nya kita setting dulu untuk gambarnya dengan modus gambar dinamis untuk Samsung Samsung dan LG modus gambar jelas jadi sama aja ya dinamis dan jelas itu sama aja oke teman-teman ini tampilan Smart TV nya tampilan aplikasinya ada di bawah dan tidak menutupi layar utama hampir sama ya dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agak selalu update info-info terbaru dari saya Oke langsung saja kita mulai untuk comparison-nya saya akan putar film bertema gelap atau film horror dengan artis ini dan kita akan putar di kedua TV ini dengan gambar yang sama kita mulai dari LG dulu ya Oke langsung saja pilih foto dan video lalu kita pilih sebentar belum muncul menunya nah disini kita pilih film yang bertema gelap kita pilih film yang Pennywise untuk harga dari kedua TV ini rata-rata sekitar di bawah 3 juta lah 2,5 atau 2,3 itu untuk di Jabodetabek ya Oh udah Oh Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita putar filmnya di LED Samsung Dengan film yang sama dan menit yang sama Dan silakan nilai kekurangan dan kelebihan kedua tp-nya di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton Biar lebih jelas untuk menilai kedua tp ini dari segi gambar Saya akan buatkan kolasi seperti ini Dan silakan cek sendiri dari gambar kedua tp ini Yang mana menurut kalian cocok untuk dibawa pulang atau dibeli Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Setelah melihat perbandingan dua gambar dari LED Smart TV tersebut Apakah kalian sudah menentukan pilihan mau beli yang mana Silakan tulis di kolom komentar dan sertakan alasannya Oke itu saja video comparison dari saya Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru buat teman-teman semua Share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian Agar yang lain tahu apa yang kalian tahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh